Hai semua, Assalamualaikum Yang lagi cari ide jualan untuk di kantin sekolah Bisa dicoba resep ini ya bun Semua menu ini bisa kita jual seharga 3 ribuan Satu resep hasilnya banyak Dan pasti modalnya ekonomis Kalau mau tau gimana cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 350 gram dada ayam filet Kemudian bisa dibelah menjadi 3 bagian sama rata Kemudian bisa kita potong lagi Menjadi bentuk memanjang Kalau sudah selesai, ayamnya kita bisa pindahkan Kedalam wadah lain Lalu tambahkan 1,4 sendok teh kaldu bubuk 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Kalau ayamnya sudah mulai tercampur merata Ini ayamnya bisa kita marinasi sekitar 1 jaman Selanjutnya siapkan 2 siung bawang putih Geprek, kemudian bisa kita cincang kasar Selanjutnya bisa panaskan minyak goreng Lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang kasar Di sini juga aku menambahkan setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong Lalu kedua bawangnya bisa kita tumis sampai bawangnya tercium harum Kalau bawangnya sudah mulai tercium harum Bisa kita masukkan 100 gram saus sambal 50 gram saus tomat Jadi perbandingannya 2 banding 1 antara saus sambal dan saus tomat 1 sendok makan saus barbecue 150 ml air Setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Kemudian aduk sampai sausnya mendidih Kalau sausnya sudah meletup-letup atau sudah mendidih Bisa kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Kemudian aduk cepat sampai sausnya mengental Nah kalau sausnya sudah mengental seperti ini Sausnya bisa kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita kemas Selanjutnya bisa kita siapkan 2 batang wortel Potong menjadi 3 bagian sama rata Lalu bisa kita potong lagi membentuk korek api 100 gram buncis Ini bisa kita potong mengikuti bentuk wortelnya Agar terlihat cantik dan seragam Selanjutnya bisa kita siapkan kentang Selanjutnya bisa kita siapkan kentang Disini aku pakai 3 buah Ini kentangnya sudah aku cuci bersih dan sudah aku sikat Ini kulit kentangnya nggak usah dikupas ya Kemudian kentangnya bisa kita potong menjadi beberapa bagian Lalu bisa kita potong lagi membentuk memanjang Selanjutnya bisa kita siapkan sosis Dalam satu resep ini aku pakai sebanyak 25 buah Dalam satu sosis ini aku potong menjadi 2 bagian Nah kalau sudah selesai sosisnya siap kita rebus Didihkan air lalu masukkan sedikit minyak goreng Tambahkan seperempat sendok makan garam Ini agar sayurannya tidak terasa hambar ya Kemudian yang pertama bisa kita masukkan wortel Kemudian wortelnya bisa kita rebus sampai wortelnya empuk Nah kalau wortelnya sudah empuk Wortelnya bisa kita angkat dan ditiriskan airnya Setelah merebus wortel bisa kita masukkan sosis Untuk sosis yang ekonomis ini wajib kita rebus sebentar dulu ya Kemudian sosisnya bisa direbus selama kurang lebih 2 menitan Setelah sudah 2 menit sosisnya bisa kita angkat Setelah merebus sosis bisa kita masukkan kentang Ini kentangnya akan kita rebus setengah matang Setelah kentangnya sudah setengah matang Kentangnya bisa kita angkat dan ditiriskan airnya Dan yang terakhir bisa kita masukkan buncis Untuk buncisnya merebusnya jangan terlalu lama ya Karena nanti warnanya akan berwarna pucat Kalau buncisnya sudah terlihat agak layu Ini bisa kita langsung angkat dan ditiriskan airnya Siapkan panggangan atau teflon Bisa kita masukkan sekitar 1 sendok makan mentega atau margarin Lalu bisa kita lelehkan Kemudian bisa kita masukkan sosis yang sudah direbus Ini cukup kita garang sebentar ya Karena sosisnya sudah matang Kalau sudah berwarna kecoklatan Sosisnya bisa kita angkat Nah selanjutnya bisa kita masukkan Ayam yang sudah dimarinasi Ini kita panggang dengan menggunakan api yang sangat kecil ya Lalu pada bagian atasnya Ayamnya aku olesi dengan saus steak Ini bisa kita olesi di bagian sisi satunya juga ya Bisa kita panggang sampai ayamnya matang dan berwarna kecoklatan Kalau sudah berwarna kecoklatan Ini ayamnya bisa kita angkat dan siap kita kemas Untuk baluran tepung kentangnya Bisa kita siapkan 80 gram tepung maizena Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian bisa kita aduk rata Kalau tepungnya sudah mulai tercampur merata dengan bahan lainnya Bisa kita masukkan kentang yang sudah kita rebus tadi Kemudian bisa kita ratakan Nah kalau hasilnya sudah seperti ini Bisa panaskan minyak goreng Lalu masukkan kentang yang sudah ditepungin Lalu bisa kita masak dengan menggunakan api kecil Sampai kentangnya empuk dan berwarna kecoklatan Nah kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini Kentangnya bisa kita angkat dan ditiriskan minyaknya Ini menggorengnya jangan terlalu coklat ya Karena nanti aroma kentangnya akan berbau gosong atau tidak enak Untuk mengemasnya siapkan mica ukuran 5A Lalu masukkan 2 potong sosis Tambahkan juga 1 potong ayam steak Selanjutnya bisa kita masukkan buncis Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan harga jualnya Kemudian bisa kita masukkan wortel yang sudah direbus Dua potong kentang goreng Untuk sausnya ini aku langsung campurin Di atas ayam dan sosisnya Ini sudah selesai ya Steak ekonomisnya mau aku cobain Walaupun dengan bahan ekonomis Dan harga jualnya pun ekonomis Ini rasanya gak kalah dengan steak premium Pokoknya ini wajib banget dicoba Sebagai ide jualan murah meriah Bisa dijual di sekolahan Atau dititip di warung Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep Ide jualan enak dan murah meriah Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 3 siung bawang putih Geprek Kemudian cincang halus 8 buah cabai merah keriting Cabai merahnya aku sudah buang bijinya Kemudian iris tipis memanjang Kalau sudah selesai Bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan 500 gram spageti Kemudian didihkan air Tambahkan 1 sendok teh garam Lalu masukkan spageti Kedalam air yang sudah mendidih Kemudian masak mie spageti Sampai matang Dan mengembang Kalau mie spagetinya sudah mengembang seperti ini Mie spagetinya bisa diangkat Dan ditiriskan dari airnya Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bawang putih Kemudian tumis Sampai bawang putihnya tercium harum Kalau bawang putihnya sudah mulai tercium harum Bisa dimasukkan cabai Lalu tumis sebentar aja Sampai cabai merahnya sedikit agak layu Kalau cabai merahnya diganti dengan paprika merah Ini rasanya akan lebih enak ya Nah ini cabainya sudah cukup layu Bisa dimasukkan mie spageti Tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk 1,4 sendok makan garam 1 sendok teh oregano 1 sendok teh bubuk cabai Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur merata Barusan sudah aku cobain sedikit Ini kurang wangi bau khas bumbu spagetinya Jadi aku tambahin lagi 1 sendok teh oregano Lalu diaduk sebentar aja Sampai semua bahan tercampur merata Kalau semua bahannya sudah tercampur merata Spageti aglio oleonya Bisa disisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan sosis Disini aku pakai merek Gboy ku Aku beli seharga Rp33.000 Ini ukuran 1 kg ya Lalu ini aku pakai sebanyak 12 batang ya Kemudian kupas Plastik pembungkusnya Selanjutnya sosisnya bisa dipotong Menjadi 8-10 bagian Nah kalau sudah selesai Sosisnya siap untuk ditepungin Siapkan wadah Lalu masukkan 10 sendok makan tepung terigu Disini aku pakai protein sedang Setengah sendok teh baking powder 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 4 sendok makan tepung maizena Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Kalau semua bahannya sudah tercampur merata Bisa disiapkan juga 1 mangkok air es Lalu sosisnya bisa dicilupkan ke dalam air es Agar tepungnya menempel ya Lalu bisa dimasukkan aja Kedalam racikan tepung Kemudian sosisnya bisa dibaluri Kedalam racikan tepungnya Nah kalau sudah merata Sosisnya bisa dicilupkan kembali Kedalam air es Jadi aku melakukan 2 kali penculupannya Kemudian goyang-goyangkan Agar sosisnya terkena merata Dengan air dingin Kemudian sosisnya bisa dibaluri kembali Dengan tepung racikan Lalu ratakan Kalau sudah merata Sosisnya siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Lalu masukkan sosis Kemudian sosisnya bisa dimasak Sampai berwarna agak kecoklatan Kalau sosisnya sudah berwarna Agak kecoklatan seperti ini Sosisnya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya ya Bumbu untuk saus barbecue-nya Masukkan 8 sendok makan Saus barbecue 1 sendok makan saus tomat Setengah sendok makan saus tiram Tambahkan 200 ml air Kemudian aduk Sampai asal tercampur rata aja Mengaduknya ini Tidak usah terlalu rata ya Karena ini sausnya Nanti akan kita masak lagi Panaskan minyak goreng Lalu masukkan 1 siung bawang putih Yang sudah dicincang Kemudian tumis Sampai bawang putihnya tercium harum Kalau bawang putihnya sudah tercium harum Masukkan racikan saus Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Satu sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada hitam Kalau yang tidak punya Bisa diganti dengan lada putih ya Kemudian aduk Sampai sausnya mendidih Kalau sausnya sudah mendidih Bisa dimasukkan 1 sendok teh tepung maizena Yang sudah dilarutkan Dengan sedikit air Lalu aduk cepat Sampai sausnya mengental Kalau sausnya sudah mulai mengental Saus barbequenya Bisa didinginkan terlebih dahulu ya Sebelum dikemas Siapkan mica plastik Aku pakai ukuran 4A Lalu bisa masukkan Spaghetti aglio oleonya Setengah bagian dari micanya Kemudian ratakan Tambahkan satu lembar daun selada Nah saus barbequenya Ini sudah aku kemas Kedalam plastik es lilin Tambahkan sosis krispies secukupnya Disini aku menambahkannya Sebanyak 5 buah Kalau potongan sosisnya agak kecil Sosisnya bisa ditambahin lebih ya Tambahkan sedikit keju parut Nah ini sudah jadi Untuk perkiraan modal Dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap Di bagian kolom deskripsi Ini aku mau coba Saus barbequenya Aku tuangkan di atas sosisnya Ini rasanya enak banget Spaghetti-nya gurih Dan rasa pedasnya juga pas Dipadukan dengan saus barbequenya Ini perpaduan yang cocok banget Pokoknya ini bakalan laris banget Kalau dijual di pasaran Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel Youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep Ide jualan untuk anak sekolahan Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama Siapkan 500 gram beras Ini berasnya sudah aku cuci bersih Kemudian bisa siapkan plastik Ukuran 7 x 15 cm Lalu bisa dimasukkan beras ke dalam plastik Untuk banyaknya Ini aku isi sekitar 3 per 4 bagian Dari plastik yang akan kita rapatkan Dengan menggunakan api Kalau sudah selesai Ini plastiknya bisa dibakar ya Dengan menggunakan api Untuk dirapatkan Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian plastiknya bisa ditusuk-tusuk Dengan menggunakan tusuk sate Kalau sudah selesai Ini lontongnya siap untuk dimasak ya Didihkan air dalam panci Lalu masukkan 1 sendok teh garam Kemudian masukkan beras Lalu masak selama kurang lebih 15 menit Ini pancinya jangan lupa ditutup ya Kalau sudah dimasak selama 15 menit Api kompornya bisa dimatikan Nah ini bisa dilihat ya Matangnya belum sempurna Kemudian pancinya bisa ditutup kembali Dan diamkan selama 30 menit Kalau sudah didiamkan selama 30 menit Lontongnya bisa dimasak kembali Selama 15 menit Kalau sudah dimasak selama 15 menit Api kompornya bisa dimatikan kembali Lalu pancinya bisa ditutup Dan diamkan selama 30 menit lagi Nah kalau sudah 30 menit Nanti didiamkan Lontongnya bisa langsung diangkat Dan didinginkan agar lontongnya keras Kalau lontongnya sudah dingin Nanti hasil seperti ini ya Hasilnya padat dan kenyal Bahan untuk bumbu kacangnya Masukkan 80 gram kacang tanah Yang sudah digoreng Lalu bisa dimasukkan 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 3 buah cabai merah keriting Dan 2 buah cabai rawit Setengah keping gula merah Tambahkan 300 ml air Kemudian semua bumbunya bisa dihaluskan Dengan menggunakan chopper atau blender Kira-kira hasilnya seperti ini ya Kemudian bumbunya siap untuk dimasak Panaskan sedikit minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam 2 sendok makan kecap manis Kemudian bumbu kacangnya bisa dimasak Sampai bumbu kacangnya mendidih Kalau bumbu kacangnya sudah mendidih Bisa dimasukkan 1 sendok makan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Lalu masak kembali Sampai bumbu kacangnya mengental Nah ini bumbu kacangnya sudah mulai mengental Bumbu kacangnya bisa didinginkan terlebih dahulu Sebelum dikemas Bahan untuk sate acinya Masukkan 250 gram tepung tapioca 125 gram tepung terigu 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan sebanyak 300 ml air mendidih Memasukkan airnya secara bertahap saja Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah kalau sudah seperti ini Sisa airnya bisa dimasukkan lagi Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Kalau suhu pada tepungnya masih panas Gunakan centong untuk mengaduknya Nah ini suhunya sudah mulai turun Bisa menggunakan tangan untuk menguleninya Adonannya bisa diuleni sampai adonannya kalis Kalau adonannya sudah kalis Adonannya siap untuk dibentuk Ambil sedikit adonan Ini bentuknya random saja Karena nanti akan kita potong-potong Setelah direbus Aku membentuk adonannya Bentuk memanjang seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Kalau adonannya sudah selesai dibentuk semua Adonannya siap untuk direbus Didihkan air Lalu masukkan minyak goreng secukupnya Lalu bisa dimasukkan adonan aci Kemudian adonan acinya bisa direbus Sampai adonan acinya mengambang Kalau adonan acinya sudah mengambang Ini tandanya acinya sudah matang ya Acinya bisa diangkat Dan ditiriskan airnya Nah ini acinya ditunggu sampai hangat ya Sebelum dipotong-potong Kalau acinya sudah hangat Bisa dipotong menjadi kotak-kotak kecil Aku sarankan Ini adonan acinya sebaiknya direbus ya Jangan dikukus Agar pada saat dingin Nanti dimakannya tidak alot Kalau semua acinya sudah terpotong Acinya bisa ditusuk Dengan menggunakan tusuk sate Di dalam 1 buah tusuk sate Aku tusuk acinya sebanyak 5 buah Nah hasilnya seperti ini Acinya sudah selesai Aku tusukkan semua Ke dalam tusuk sate Dalam 1 resep ini Bisa menghasilkan 52 tusuk Untuk olesan acinya Siapkan 2 sendok makan margarin Tambahkan 2 sendok makan kecap manis Selanjutnya bisa diaduk Sampai semua bahan tercampur merata Kalau sudah tercampur merata Olesannya siap untuk digunakan Panaskan wajan Lalu masukkan sate aci Karena aku memakai teflon Aku memanggang sate acinya Tidak muat banyak ya Kemudian sate acinya bisa diolesin Dengan olesan yang tadi sudah kita buat Kemudian panggang Sampai sate acinya berwarna kecoklatan Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini Sate acinya bisa diangkat Siapkan mica ukuran 4A Nah ini lontongnya sudah aku potong kecil-kecil ya Tambahkan 1 lembar daun selada Masukkan 2 buah sate aci Nah bumbu kacangnya sudah aku kemas Kedalam plastik es lilin Tambahkan 3 iris potongan telur rebus Dalam satu resep ini Aku pakai 7 butir telur Tambahkan taburan daun seledri Ini opsional aja ya Tambahkan sedikit bawang goreng Ini juga opsional aja Nah ini sudah selesai dikemas Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini sate acinya mau aku coba dengan lontongnya Untuk bumbunya Manis asin pedasnya Ini pas banget Cocok banget dijadikan ide jualan untuk anak SD Sate acinya juga empuk Tidak keras sama sekali Pokoknya ini recommended banget Dijamin laris manis Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Hai semua Selamat datang di channel Youtube Dapur Fani Di video kali ini Aku ingin berbagi resep Ide jualan murah meriah Mumpung lagi musim hujan Jualan ini pasti laris banget Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk simak video yang sampai habis Langkah pertama Siapkan 300 gram ayam filet Ini ayamnya aku pakai bagian dada Dan sudah aku potong-potong Kemudian bisa kita masukkan ke dalam chopper Kalau yang gak mau ribet Bisa langsung membeli ayam cincang Lalu ayamnya bisa kita haluskan Nah kira-kira hasilnya seperti ini Ayamnya aku mau pindahkan ke wadah yang lain Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca Jadi per 100 gram ayam cincang Bisa kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok teh kaldu bubuk Sejumput garam 1,4 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok makan saus tiram Tambahkan 1 butir telur ayam Aku pakai ukuran yang kecil 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian aduk Sampai semua bahan tercampur merata Kalau semua bahannya sudah mulai tercampur merata Adonannya siap untuk digunakan ya Selanjutnya siapkan 1 bungkus kulit pangsit Di sini aku pakai yang agak tebal Kita bisa keluarkan setengahnya dulu Kemudian kulit pangsitnya bisa kita belah menjadi 4 bagian sama rata Untuk pembuatan pangsit goreng Aku sarankan memakai kulit pangsit yang agak tebal ya Agar pada saat direbus tidak mudah sobek Kalau sudah bisa kita ambil 1 lembar kulit pangsit Kemudian kita beri isian sebanyak 1,4 sendok teh Lalu bagian pinggir kulit pangsitnya bisa kita beri air untuk merekatkan Selanjutnya kita bisa lipat membentuk sebuah segitiga Kemudian bisa direkatkan atau ditempelkan seperti ini Untuk cara menyimpannya bisa kita siapkan piring atau wadah plastik yang ada tutupnya Lalu bisa kita taburi dengan sedikit tepung tapioca agar tidak menempel Selanjutnya kulit pangsitnya bisa kita taruh atau kita bisa susun Kalau sudah penuh bisa kita lapisi dengan plastik Lalu bisa ditaburi lagi dengan sedikit tepung tapioca Lalu bisa diratakan Kalau ingin ditaruh di freezer Ini bisa tahan sampai 1 bulan Bisa kita tutup dengan menggunakan plastik wrapping Lakukan hal yang sama sampai adonan ayamnya habis Nah ini sebagian kulit pangsitnya sudah selesai aku lipat Selanjutnya kulit pangsitnya kita akan rebus ya Selanjutnya bisa siapkan 250 gram mie kuning basah Ini mie kuningnya sudah aku cuci dan sudah aku tiriskan airnya Dalam 1 porsi pangsit goreng ini bisa kita tambahkan 15 gram mie kuning Kira-kira ukurannya segini Untuk bumbu halusnya masukkan 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah 3 butir kemiri 5 buah cabai rawit Tambahkan minyak goreng secukupnya Ini aku buat bumbu halusnya untuk 10 orang ya Atau 10 porsi Kemudian bisa kita haluskan Kira-kira hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk ditumis Didihkan air Lalu masukkan sedikit minyak goreng Ini agar kulit pangsitnya tidak menempel satu dengan yang lainnya Lalu kita bisa masukkan kulit pangsit 1 porsi pangsit goreng Ini bisa kita isi sebanyak 5 buah Ini aku buat untuk 10 porsi Jadi aku masukkan sebanyak 50 buah Kemudian kulit pangsitnya bisa kita rebus Sampai kulit pangsitnya menjadi agak empuk Kalau kulit pangsitnya sudah kelihatan lentur Ini tandanya sudah matang Kulit pangsitnya bisa kita angkat Dan ditiriskan airnya Masih di air yang sama Bisa kita masukkan pokcoy Atau bisa diganti dengan sawi hijau Lalu bisa kita rebus sebentar Kalau pokcoynya terlihat sudah agak layu Pokcoynya bisa kita angkat Dan ditiriskan airnya Selanjutnya bisa kita siapkan wajan Lalu tambahkan sedikit minyak goreng Kemudian bisa kita masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian bumbunya bisa kita tumis Sampai bumbunya matang dan tanak Kalau bumbunya sudah matang dan tanak Dan sudah mulai tercium harum Ini tandanya bumbunya sudah matang Bisa kita tambahkan 1 butir telur ayam Lalu telurnya bisa kita aduk Sampai membentuk telur orak arik ya Ini telurnya sudah ngeset Dan aku menumis telurnya ini sedikit agak kering ya Agar baunya lebih harum dan tidak amis Lalu masukkan pangsit yang sudah kita rebus Tambahkan 3 sendok makan kecap manis 2 sendok makan sos sambal Kalau ada request ingin lebih pedas Bisa menambahkan cabai bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Ini aku menambahkan 1 sendok makan kecap manis lagi ya Lalu bisa ditambahkan mie kuning Bisa kita masukkan sebanyak 10 porsi Tambahkan 50 ml air Kemudian tumis Sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam pangsit goreng Dan mie kuningnya Kalau airnya sudah cukup mengering seperti ini Bisa kita tambahkan pokcoy yang sudah kita rebus tadi Tambahkan juga 1 batang daun bawang Kemudian bisa kita tumis Sampai semua bahan tercampur merata Nah ini sudah jadi Pangsit gorengnya siap untuk dikemas Siapkan mica bening ukuran 5 Lalu bisa kita masukkan pangsit goreng Dalam satu mica ini Bisa kita isi sebanyak 5 buah Tambahkan sedikit bawang goreng Disini aku beli yang curah ya Yang agak murah Lalu bisa kita tambahkan Satu potong timun Ini sudah selesai Untuk perkiraan modal Dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap Di bagian kolom deskripsi Ini pangsit gorengnya mau aku coba Ini rasanya enak banget ya Baunya harum Pedas manisnya ini pas Ini wajib dicoba Untuk ide jualan Pasti laris manis Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video